TNI Angkatan Laut Dalam hal ini, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta mengerahkan 22 orang tenaga kesehatan di Skeslan Tamal 3 untuk diterjunkan langsung dalam serbuan vaksinasi nasional. Kepada para santri pondok pesantreni Yapsa, Jalan Pancasila No. 12, Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Kejamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan tetap mengedepankan pelayanan yang optimal dan juga humanis serta patuh sesuai prosedur kesehatan yang berlaku, tenaga kesehatan dari Skeslan Tamal 3 bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yang berupaya mewujudkan herd immunity masyarakat Bogor dan Tangerang sebagai salah satu wilayah aglomerasi sasaran serbuan vaksin nasional yang dianjurkan oleh pemerintah dengan persentase tervaksin masyarakatnya masih rendah atau belum terpenuhi sesuai target. Serbuan vaksin yang dipimpin Wakil Komandan Lantamal 3 Jakarta Kolonel Laut Teguh Gunawan SEMM ini menargetkan seribu orang tervaksin dengan sasaran para santri 600 orang, pengurus pesantren 100 orang, dan masyarakat umum 300 orang dengan melayani vaksin dosis pertama dan kedua. Wadan Lantamal 3 mewakili Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Umar Faruk SAP CHRMP. Saat di lokasi, ia mengatakan, kegiatan serfak ini merupakan wujud nyata serta komitmen TNI untuk mempercepat program vaksinasi nasional yang sesuai dengan program pemerintah yang diperintahkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, laksamana TNI Yudho Margono kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Selain itu, Lantamal 3 juga telah ikut serta dalam pengiriman para tenaga kesehatan ke beberapa wilayah yang diwandahi dalam Satuan Tugas Satgas COVID-19 secara khusus sebagai bentuk nyata terkait kesiapan kekuatan Angkatan Laut yang kapan saja siap diterjurkan atau operasional ready force.